Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di ruang perpustakaan SMA Negeri 13 Jakarta. Di SMA Negeri 13 Jakarta saya akan mewawancarai sejumlah anak-anak berprestasi, jumlahnya cukup banyak. Dan kita akan memulai dari bidang olahraga. Nah ini kebetulan mereka sudah kelas 12. Kita akan mewawancarai, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video-video pendidikan dan anak. Oke ya, kita mulai obrolannya. Oke silahkan, nama dan kelas. Perkenalkan, nama aku Mutiara Dewi Seftiani dari kelas 12 IPA 3. Di sini aku di bidang olahraga cabang taekwondo. Oh cabang taekwondo, oke. Ini banyak banget ya yang kamu dapat, apa aja tuh? Alhamdulillah, jadi di sini pertama ada Prabu Taekwondo Challenge. Ini tingkat nasional. Tingkat nasional, kamu mendapatkan? Oh, medali mas ya berarti ya? Oke, berikutnya? Di sini ada Kiorugi Liga DKI, seris 2, juara 2. Nah ini tingkat DKI. Dapatnya perak? Iya. Ya, nasional malah dapat emas ya? Terus ini dapat perak? Oke. Ini juga sama, tapi ini pas Liga yang pertama. Eh, ya Liga yang pertama. Oke. Tapi aku juara 2 juga sama. Juara 2. Kalau yang ini Jakarta Collaboration, Alhamdulillah aku juara 1, prestasi junior under 49. Berarti dapat emas kembali. Terus? Ini ada juara 3, ini Liga yang ketiga, Februari kemarin. Oh, 2023 ini? Iya, 2023. Dan itu kamu mendapatkan juara ketiga? Juara ketiga. Berarti dapat perunggu? Perunggu, iya. Ini yang juara 1, Kiorugi Junior under 49, Kony Cup. Ini tingkat nasional. Tingkat nasional, jadi juara 1 ya? Iya. Oke. Ini ada juara 1 under 46, ini pas Februari 2022. Ini juga tingkat nasional. Kamu kalau yang nasional kenapa jadi jurus itu terus ya? Terus? Ini ada tingkat nasional juga. Ini Everest Taekwondo Championship Piala Menpora 2022. Nasional juga dong ya kalau ke Piala Menpora ya? Jadi ini adalah prestasi-prestasinya. Kamu emang suka Taekwondo dari kelas berapa? Aku dari SD. Dari SD? Ikut klub? Iya, ikut klub. Aku masuk SMP, masuk SMA, lewat juru prestasi. Ini dari prestasi rekaundo? Keren kan ya? Jadi prestasi olahraga pun bisa membawa seorang anak masuk BPDB ya? Jadinya dari jelur prestasi. Oke, sebelahnya? Nama kelas? Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Parindang, dari kelas 12-14. Dan saya dari cabang Silat. Oh Silat, pencak Silat ya? Oke, apa aja nih prestasinya? Kalau yang paling baru itu dari Bandung Layutan Api International Championship yang keempat, itu mendapat modali emas. Oke. Lalu kejuaraan pencak Silat Bali Championship yang kedua, itu juara dua. Dapat perak ya berarti? Oke. Lalu yang terakhir, itu kejuaraan nasional pencak Silat yang disinggalkan oleh Azar Senibela Diri. Itu juara dua juga. Juara kedua. Jadi perak juga ya? Dan kamu juga ikut rekaundo udah lama? Silat, Bu. Oh sorry, ikut pencak Silat udah lama? Ya, udah dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD? Iya. Sampai sekarang? Ya Allah, hebat banget dari kelas 1 SD. Kalau di sini ada ekskul pencak Silat nggak? Ada, Bu. Kamu ikut juga nggak? Nggak, kalau saya ikut pekerjaan lain. Oh, tapi tidak ikut ekskul di sini ya? Pencak Silatnya. Dulu waktu kelas 1 kamu ekskulnya apa? Kir, Bu. Oh, kir? Oh, kalau mau kirby rumah aja. Oke. Oke, tapi saya pernah jadi pembina kir waktu di sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deniz Mohan Putra Budiman. Saya di sini dari cabang olahraga Menembak. Menembak ya? Ini kayaknya kita baru udah datang ke berbagai sekolah baru kali ini ada menembak. Selain memanah ya, di rumahnya ada menembak. Silakan. Jadi, PGM yang pertama ini dari kejuaraan menembak KASAUKAP, Kepala Satuan Angkatan Udara. Saya dapat juara dua kategori junior divisi open. Nah, setelah itu saya dapat juara tiga kategori junior divisi standar dari Indo Arms Super Match. Itu 2022. Berarti daut perunggu ya? Iya. Dan yang paling recent itu dari Danpas Pampres 2023. Ini tadi 19 Maret. Itu nasional ya? Iya, nasional. Semuanya nasional? Nasional semua. Jadi, ada perak, ada perunggu, ada emas ya? Yang terakhir ini emas ya? Yang terakhir ini juara tiga junior standar. Oke. Kamu menembak itu kan langka ya? Anak seumur kamu ya belajar menembak. Gimana kamu belajar menembak itu? Saya dari kelas SMP kelas satu. SMP kelas satu? Iya. Orang tuamu ya mau fasilitasi? Iya, fasilitasi orang tua saya. Dan ini kan bukan olahraga murah ya? Untuk peluruhnya saja, ya walaupun mungkin peluru karet atau apa, tetap aja kan ya? Harus modal ya? Betul. Dan itu kamu ikut klub? Saya ikut klub. Tentu ada biaya bulanan ya? Berapa itu masuk klub? Kalau biaya bulanan sih orang tua saya yang nanggung saya. Gak tau terlalu tahu. Gak tau berapa jumlahnya, tapi yang pasti mahal lah ya? Iya. Ini olahraga mahal. Kamu akan terus belajar menembak? Terus, saya juga menunjang, nanti saya mau masuk polisi juga. Oh gitu. Wah, udah sejalan nih ya. Iya, betul. Semoga kamu bisa masuk akpol ya. Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan deh nih. Olahraga dia udah jago menembak. Asal jangan menembak yang sembarangannya. Tapi kalau menembak siapa ya boleh. Oke, next. Yang mulakan. Ya, perkenalkan nama saya Reina Rappadipta dari kelas 12 IPS3. Di sini saya mendapat piagam penghargaan taekwondo juara 1 pada kejuaraan Liga Taekwondo DKI Jakarta seris 3. Oh, seris 3. Jadi ini, tapi kamu ikut taekwondo-nya udah lama? Udah lama. Ikut lomba-nya juga udah banyak? Iya. Tapi ini yang terakhir ya? Iya. Oke, dapat medali? Mas. Mas. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Rizky Firdaus dari kelas 12 IPS1. Di sini saya cabang olahraga atletik nomor lompat jauh. Oh, lompat jauh. Semuanya ini lompat jauh? Yang kamu dapetin? Atau ada bidang? Di sini ada lompat jauh sama 100 meter. Oh, amanah aja tuh. Coba yang lompat jauh. Gak apa-apa sih dipegang begini. Kalau kamu ikut klub juga? Ikut. Ikut juga? Ikut. Tapi beda klubnya sama dia? Beda. Suka lomba antar klub gak? Biasanya try out gitu paling bu. Oh, tapi tidak pernah ini ya. Oke. Silahkan bantuin ya di ini kan. Yang terakhir itu, Invitasi Atletik Pelajar Bulanan pas waktu minggu lalu, dapet juara dua di PPP Ragunan. Terus selanjutnya, DBL Athletics Champions juara satu. Kategori SMA 100 meter putra pada bulan 22 Januari Oh, kamu lari juga ya? Iya. Oh, 100 meter itu juara dua? Juara dua. Terus, kalau untuk yang terakhir cuma nanya tiga ini aja. Soalnya pas waktu itu Atletik banyak tertunda gara-gara kofik. Oh, iya pengaruh ya. Pengaruh ya. Dan Atletik kan gak bisa dilombain secara daring ya? Oh, gak bisa. Gimana caranya? Kalau tekunda masih bisa ya? Kalau, iya kan? Pencak silat juga masih bisa kan? Kalau mendebak gak bisa ya? Oke. Terus, Yang ini yang lama? Yang waktu kamu masih SMP? Ini enggak sih. Kalau yang ini juara 300 meter pada bulan Desember 2022. Oh, baru juga. Kalau ini 2018 Estafet ke Jurnas. Oh, ada Estafet. Tapi bukan dengan anak 13 juga? Kalau ini saya bawa nama klub. Oh, bawa nama klub. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi ada lompat jauh, ada lari ya. Dan ada Estafet. Oke. Thank you ya. Ini anak-anak kelas 12 yang terus mengukir prestasi meskipun di akhir-akhir kalian di SMA 13 ya. Terus berprestasi ya. Karena pasti menginspirasi. Dan untuk yang menembak, saya betul-betul kaget. Ternyata anak 13 ada ya. Yang nembak ya. Oke. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan bidang yang lain. Nah, kita lanjutkan ya. Wawancara dengan prestasi seni ya. Dan ini ada duta genre ya. Nanti kayak apa kita akan obrolin. Silahkan nama kelas. Perkenalkan, nama saya Gabriella Kishalira Putri, kelas 11 IPS 2, perwakilan dari Ekskul Paduan Suara dan Vokal Group. Oke. Ini kayaknya banyak banget ya kalau Paduan Suara dan Vokal Group ya. Dari dulu saya ngajar di sini juga. Nah, apa sih prestasinya? Prestasinya, selama saya berada di Ekskul PSVG ini, pertama kami memenangkan juara 3 musikalisasi puisi tingkat Jakarta Utara dan juara 2 Vokal Group tingkat Jakarta Utara dan baru kemarin kami lomba Jakarta National Choir Competition. Kami lulus ke tahap final dan puji Tuhannya mendapat juara 7 se-DKI. Wah, banyak banget ya. Dan ini biasanya kalau tampil tuh, kalau Vokal Group berapa orang? Kalau Vokal Group kira-kira dari 8 sampai 12 orang. 8 sampai 12. Kalau Paduan Suara lebih banyak? Ya, lebih banyak. Berapa kira-kira? Bisa sampai 20 orang. Kalau musikalisasi puisi, itu yang terlibat juga banyak? Sekitar 10 orang. Sama seperti Vokal Group. Oh, sama seperti Vokal Group. Tapi ada musiknya juga? Kalau musikalisasi itu kan? Kalau musikalisasi puisi, biasanya kami menggunakan gitar sebagai pengiring dan ada beberapa alat musik yang berbunyi seperti suara petir, suara ombak, seperti itu. Oh, keren banget ya. Dan itu, apa namanya, kalau nyanyi, apa misalnya lomba, itu yang nentuin panitia atau kamu ada lagu khusus biasanya disiapin? Untuk lomba, sesuai ketentuan lombanya masing-masing sih. Tapi biasanya kalau misalkan dinas itu, kami mendapatkan lagu wajib beserta partiturnya. Jadi nanti kami harus bernyanyi lagu wajib itu selama lomba dan kami biasanya mendapatkan lagu pilihan. Lagu pilihannya itu terserah kami dan aransmennya juga dari kami. Oh, gitu. Berarti emang udah pengalaman ya. Kamu dari kelas? Sebelas IPS 2. Oke. Dan ikut sejak kamu masuk ke SMA 13 sudah ikut ini ya, X School itu ya. Oke, silahkan. Oke. Nama saya Nur Maharani Putri dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya sebagai perwakilan Dance of 13. Oke, itu apa tuh? X School Tari kita, Bu. Di 13. Oh, jadi ada X School Tari. Ada. Dan ini kamu ikut X School Tari juga dari kelas 10? Ya. Oke, apa tariannya? Modern atau? Kalau aku dari tari tradisional, dari divisi tradisional. Di sini, Deho ini ada tiga divisi. Ada saman tradisional sama modern dance. Oke. Dan apa saja prestasinya? Selama ini, kita baru mengikuti dua lomba yang di tradisional. Dari RRI, Festival Pelajar Nusantara. Dan yang satunya lagi itu, dari semacam acara pentas seni sekolah lain kita ikuti juga. Oh, oke. Kalau untuk divisi untuk divisi saman sama modern dance itu ada juga mereka. Tapi saya lupa, Bu. Terakhir kali itu saman lomba di MH Tamrin. Sekolah MH Tamrin. Dan yang kedua itu si modern dance dia ikut dari lupa namanya, pokoknya DKI Jakarta itu. Ada itu. Oke. Cunjang DKI Jakarta ya. Oke, jadi ini seni suaranya. ini seni tarinya ya. Pernah kolaborasi enggak? Kalau kolaborasi sih belum ya, Bu. Tapi mungkin nanti ke depannya. Menarik tuh ya. Jadi ada yang narinya, kemudian ada yang nyanyinya ya. Sehingga pasti sangat menarik. Dan semuanya lupa lupa oleh Rekasama 13. Kan keren. Silahkan. Selamat pagi, Bu. Dan selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Anissa Tendria Beng. Saya dari kelas 11 IPS 3 dan berkesempatan dan dipercaya menjadi Dota Gendre DKI Jakarta dan Jakarta Utara. Dota Gendre itu apa sih? Dota Gendre itu kita merupakan dari forum Gendre, Bu, yang dibawahi oleh BKKBN. Nah, kami ini menjadi Dota Gendre setelah diseleksi. Kemarin aku Alhamdulillah di Jakarta Utara mendapatkan juara 3 sejak Jakarta Utara. Kemudian lanjut ke DKI Jakarta aku dipercayakan untuk masuk ke dalam top 6 DKI Jakarta. Oke, jadi ada beberapa atau di DKI itu yang Dota Gendre? Iya, jadi kita sampai ada di nasional, Bu. Jadi ada di wilayah Jakarta Utara, Barat, dan lainnya. Kemudian ke DKI lalu lanjut ke nasional. Dan itu ada seleksinya ya mulai dari jenjang Jakarta Utara itu. Nah, tugasnya apa sih? Nah, Dota Gendre ini balik lagi kita dibawahi oleh BKKBN dan kita sebagai Forum Gendre kita merupakan generasi berencana, Bu. Jadi kita membersamai para remaja untuk merencanakan masa depannya. Termasuk kesehatan reproduksi juga. Betul sekali, benar, Ibu. Oke. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi kalian terima ya dari aktivitas di Gendre ini kemudian mengkampanyekan itu ya. Betul sekali. Salah satunya mencegah perkawinan anak ya. Pengawinan gini. Betul sekali, Ibu. Dan itu memang dan SMA 13 baru? Ada Dota Gendre atau bagaimana? Pada tahun sekitar 2019 atau 2020 itu pernah ada yang lolos, Bu. Dari SMA 13 Jakarta tapi hanya di Jakarta Utara. Kemudian di tahun ini kami ada yang ikut kembali saya dan rekan saya, Leon tapi tidak bisa hadir saat ini. Kami ikut kembali dan Leon kebetulan juara tiga juga di Jakarta Utara kemudian lanjut DKI juga, Ibu. Oke. Jadi memang ada dua perotelan ya cewek dan cowok sebenarnya ya. Betul sekali. Oke, menarik banget ya. Dan apa ketika jadi Duta Gendre yang mengkampanyekan hal-hal seperti tadi ya. Betul sekali. Untuk remaja putri gitu ya. Terutama tentang kesehatan reproduksi. Karena pada usia-usia kalian ini udah mulai mengenal atau suka-sukaan dengan lawan jenis ya. Sehingga memang harus hati-hati. Dan tadi menarik ya menghindari perkawinan dini. Sebenarnya ada tiga hal, Bu, yang kita hindari. Ibu, saya ingin kenalkan dulu ini ada namanya Salam Gendre yang ini namanya Say No. Terus ini Triad KRR, Bu. Triad KRR itu tiga ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja yaitu ada drugs atau apa tuh namanya narkoba. Kemudian early marriage atau pernikahan dini dan yang terakhir itu sex before marriage atau sex sebelum menikah. Ini yang kami hindari, Bu. Makanya ini menjadi Salam Gendre namanya, Bu. Oh, gini ya. Menarik ya. Jadi, bagus juga tuh kalau kampanye-kampanye segitu memang dilakukan oleh sesama remaja. Biasanya kalau sesama anak atau teman sebaya mungkin jauh lebih di ngerti ya dibanding kemudian yang ngomongin orang tua atau bapak ibu burunya. Oke, terima kasih banyak ya. Sukses terus ya. Sekarang bidang sayan ya. Ini sampai banyak banget dan semuanya kayaknya medali mas kamu dapat. Luar biasa. Oke, sebelumnya namanya dulu dan kelas. Silahkan. Halo semuanya dan kawan-kawan juga ibu perkenalkan nama saya Jason Lewijaya. Saya berasal dari kelas 11 IPA 5. 11 IPA 5. Oke. Dan ini akan mematarkan apa saja nih apa prestasi yang kamu raih. Silahkan. Ini dimulai dari ini. Ini medali mas nasional. Ini bidang biologi. Selanjutnya ini bidang matematika. Ini biologi lagi. dan ini biologi juga. Kamu itu ya lebih tertarik biologi. Tapi pantik-pantiknya juga kelihatannya kamu berminat. Yang duduk siapa? Sebenarnya. Siapa aja. Kalau menurut saya ya ibu. Semua mata pelajaran itu seru. Cuman mungkin karena hobi dan cita-cita mungkin saya lebih mendalami di biologi. Fokusnya gitu ya. Apa cita-citamu? Jadi dokter. Wah jadi dokter. Insya Allah ya pasti tercapai. Dokternya Memang kecerdasan ada sembilan. Tapi tidak setiap orang punya kecerdasan. Karena kelihatannya kamu ini orang yang punya konsep diri yang positif. Jadi kamu tahu apa yang kamu inginkan dan akan lakukan ke depan ya. Dan ini gimana sih pengalaman untuk kayak gini. Kamu belajarnya berapa sering sih? Dalam sehari itu gimana kamu bagi waktu? Sebenarnya untuk cara belajar itu cara belajar saya kurang baik. Kurang baik? Kenapa kurang baik? Karena kan emang saya terlalu mungkin over ya. Jadi kayak kadang tuh saya belajar mungkin itu saya pernah belajar dari mungkin jam 8 malam sampai jam 1 tahun. Dan kadang-kadang kayak ya itu menurut saya terlalu over sih. Cuman kalau untuk tips yang mungkin saya sedang lakuin supaya untuk merubah time management saya mungkin saya gini sih bu saya pakai waktu misalkan 2 jam istirahat 15 menit 2 jam istirahat 15 menit dimulai dari jam 7 malam. Jadi jam 7 malam 8, 9 istirahat 15 menit lanjut lagi sampai jam 11. Jam 11 itu saya biasanya sebelum tidur itu 1 jam itu biasanya saya tidur jam 12 itu saya baca buku sebelum tidur. Baca buku apa saja? Bukan hanya buku teks pelajaran? Biasanya untuk 1 jam terakhir saya baca buku novel buku sains dan buku-buku lainnya yang memberikan pengetahuan tambahan buat saya. Apa novel yang kamu suka? Memang kecerdasan ada 9 tapi tidak setiap orang punya kecerdasan. hampir semuanya tapi untuk belakangan ini saya lebih banyak baca buku-buku sains kayak buku fisika matematika dan lain-lain. Oke jadi kamu terlalu rupanya tidak hanya sama otak kiri terus jadi ketika ke novel sebenarnya kamu sedang mencoba menyeimbangkan dengan otak kanan dan kamu juga mengerti bahwa kebiasaan walaupun itu sebenarnya hal yang kamu suka dari jam 8 sampai jam 1 kamu sadari bahwa itu gak baik untuk kesehatan kamu juga sehingga kamu berusaha untuk lebih memanage dengan cara lebih baik dan ini kamu dulu SMP-nya di mana? untuk SMP saya SMP di yang lain duduknya dan memang kamu dari itu orang tua mendidik kamu ini atau kamu yang punya kesadaran sebenarnya untuk serius belajar seperti ini untuk cerita sedikit mungkin memang orang tua saya karena emang saya dari SD itu dididik sama orang tua saya untuk latihan-latihan soal dan lain-lain dari SD karena menurut orang tua saya kalau dengan latihan soal kita bisa melatih kemampuan otak sehingga saat kemampuan otak itu sudah terlatih apapun yang masuk informasi bisa kita tangkap dengan cepat jadi kebiasaan itu dari orang tua kamu mengasuh dengan cara seperti itu dan kamu tidak terbebani pada saat itu tapi kamu juga menikmati oke semoga sukses jadi dokter dan rencananya yang duduk siapa? jurusan ke dokter siapa aja Indonesia oke mudah-mudahan ya nilainya mencukupi dan kamu punya prestasi sedemikian banyak ya oke demikian ya kita sudah ngobrol dengan anak yang memiliki prestasi bidang sains yang sangat menginspirasi selamat menikmati